Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Juri yang kami hormati Saat ini dunia tengah mengalami bencana yang cukup berat Beberapa negara termasuk Indonesia sedang dilanda virus berbahaya yakni virus corona atau covid-19 Adanya pandemi covid-19 ini membawa dampak yang begitu besar dalam berbagai bidang baik bidang ekonomi, bidang pendidikan, serta bidang sosial Adapun dampak paling besar berdasarkan salah satunya adalah dalam bidang ekonomi Dampak terburuk yang terjadi karena kalis ini di bidang ekonomi yaitu perekonomian Indonesia hanya tumbuh 0,3% Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan memulihkan perekonomian Indonesia adalah melalui bidang pariwisata Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara populer terbesar di Asia Tenggara dengan keindahan alam, keunikan budaya, serta keberagaman kesina tradisional Hal tersebut merupakan potensi dalam sektor pariwisata yang memegang perang penting dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pendapatan masyarakat untuk percepatan industri dan pariwisata yang mana dapat mendukung Indonesia emas tahun 2045 Jawa Tengah yang dikenal sebagai jantung budaya Jawa yang memiliki banyak destinasi wisata unggulan baik wisata alam maupun wisata budaya Sementara itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Tengah secara kumulatif diketahui meningkat sebesar 2,97% Berdasarkan data dari suaramardika.com, tahun 2018 Sumbangsi sektor pariwisata menempati urutan ketiga besar pendapatan asli keerah atau PAD sebanyak 246,8 miliar Di sisi lain, banyaknya potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia tidak menyebabkan kesejahteraan masyarakatnya Bahkan hingga saat ini, masyarakat Indonesia masih tergolong dalam kategori miskin Provinsi Jawa Tengah yang merupakan jantung pulau Jawa menempati peningkat ke-15 dengan angka kemiskinan sebesar 10,8% berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 Selain itu, selingkah pendanaan untuk pengembangan sektor pariwisata mengambil sektor pariwisata Padahal peningkatan penggunaan internet sebesar 64,8% per tahun 2018 menjadi peluang sektor ini Menurut data dari berita terbaru berikut ini menyatakan bahwa permasalahannya sedang dihadapi RI perlu digitalisasi industri pariwisata di tengah pandemi Corona Ini tiga kendala utama sektor pariwisata di Indonesia menurut SIGIT TAMA Digitalisasi layanan wisata masih minim Ini dia tujuh masalah utama pariwisata di Indonesia Masalah utama berikut di Indonesia minimnya informasi Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut tidak iran sejak sektor pariwisata khususnya Jawa Tengah mengalami penurunan dan harus segera diatasi Berdasarkan permasalahan tersebut Maka kami dari Abira Matip Yang beranggotakan saya sendiri Franciska Rahmawati Indira Dan tekan saya Fitriana Abul Hanif dan Siti Ristianiksi Dengan dosen pembimbing Ibu Siti Ridloah S.A.M.M.G.M.T Kami dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang Dengan penggama mempersembahkan sebuah kekerasan solutif yang berjudul Sona Jateng Inovasi pengelolaan pandemi wisata Jawa Tengah berbasis digital application sebagai upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi COVID-19 guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 Rewa Juri yang terhormat Adapun metode penulisan yang kami gunakan adalah metode penulisan kualitatif diskriptif dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder Adapun langkah-langkah penulisan karya tulis kami diawali dari menentukan dan peruskan pasalah mencari dan menyeleksi seberdata peristakaan menganalisis data merumuskan alternatif pemecahan masalah menarik kesimpulan dan rekomendasi saran dan menesun karya tulis ilmiah Dewan Juri yang terhormat Sona Jateng In merupakan aplikasi digital yang dapat digunakan untuk mempengaruhkan serta membesar berbagai pariwisata di Jawa Tengah Selain itu, di dalam aplikasi ini memberi penggunaan bagi destinasi wisata di Jawa Tengah yang mengalami permasalahan pendanaan dalam pengembangan destinasi wisata supaya memperoleh akses pendanaan yang lebih mudah Dewan Juri yang terhormat berikut ini akan saya jelaskan simulasi penggunaan aplikasi Pesona Jateng In aplikasi ini nantinya dapat diuduh melalui Google Play Store berikut ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Pesona Jateng In kemudian pengguna dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu Setelah berhasil mendaftarkan, maka pengguna dapat masuk menggunakan akun yang telah dibuat Setelah login, kita dapat masuk ke dalam menu berdanda awal Yang pertama, kita dapat masuk ke dalam menu destinasi Menu ini akan menawarkan berbagai destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah sehingga pengguna dapat mengetahui secara lengkap terkait referensi harga lokasi tempat wisata, wisata apa saja yang ditawarkan Kemudian selanjutnya, terdapat menu desa wisata Jawa Tengah Menu ini akan menjelaskan destinasi wisata alam, budaya, edukasi, serta desa tematik Kemudian selanjutnya, terdapat menu pusat oleh-oleh Menu ini akan memberikan referensi berbagai pusat oleh-oleh yang dapat dikunjungi dan paling dekat dengan lokasi pengunjung Kemudian selanjutnya, terdapat menu penginapan dan transportasi Yang pertama adalah menu penginapan Menu ini akan menawarkan berbagai penginapan seperti hotel, wisma, ataupun loss man dari harga termurah hingga harga termahal Kemudian selanjutnya, adalah menu transportasi Menu ini akan menawarkan berbagai jasa sewa motor, mobil, bis, ataupun travel untuk jalan-jalan di destinasi wisata Selanjutnya, terdapat menu pelatihan Menu ini berisi pilihan pelatihan yang dapat dipilih oleh wisatawan jika ingin memesan atmosfer latihan tradisional Jawa Tengah, latihan nomatik, dan lainnya Kemudian menu pemesanan Menu ini akan menginformasikan apa saja yang telah dipesan oleh pengunjung total harga yang harus dibayarkan, serta dapat dilanjutkan dengan proses pembayaran Kemudian, setelah mengunjungi destinasi wisata, pengunjung dapat memberikan rating pada tempat yang telah dikunjungi Selanjutnya, menu edukasi Menu ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna aplikasi untuk memperoleh berbagai ilmu serta referensi berwisata Di dalam menu ini, menampilkan berbagai video terkait destinasi wisata di Jawa Tengah Kemudian, selanjutnya terdapat menu pendanaan Menu ini dapat digunakan oleh pengelola destinasi wisata, pusat oleh-oleh, penginapan dan transportasi, serta pelatihan untuk mengajukan pendanaan dalam upaya pengembangan usahanya Kemudian, investor dapat mendanai dan bekerjasama dengan kami menggunakan aplikasi ini Kemudian, yang selanjutnya, terdapat menu aktivitas Menu ini akan menginformasikan riwayat perjalanan yang telah dikunjungi Kemudian, terdapat menu favorit Menu ini akan menginformasikan terkait destinasi wisata, serta tempat lain yang telah diberi tanda favorit Kemudian, terdapat menu akun Akun saya akan menginformasikan terkait pemilik akun Di mana, di dalam akun saya terdapat menu voucher Menu voucher, yaitu dapat dimanfaatkan oleh pengunjung untuk memperoleh diskon ataupun cashback Demikian, simulasi penggunaan aplikasi Pesona Jateng In Konsep berjalan-nya aplikasi Pesona Jateng In dimulai dari yang pertama Rapat koordinasi antara pemerintah melalui Dinas Pariwisata Jawa Tengah Autoritas Desa Keuangan dan juga Akademisi untuk menindaklanjuti program yang diusulkan Selanjutnya, dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pihak swasta Untuk mengetahui respon terhadap berkesan ini Kemudian, akan dilaksanakan pembuatan aplikasi oleh Akademisi sesuai dengan bidang ilmunya Dan apabila aplikasi sudah dibuat, maka para pengelola potensi pariwisata Jawa Tengah Pengelola pusat oleh-oleh, pengelola transportasi dan juga penginapan Serta pengelola pusat latihan edukasi dapat mendisplay langsung ke laman Pesona Jateng In Bagi pengunjung yang ingin pariwisata di Jawa Tengah Dapat langsung registrasi akun dan menikmati layanan serta fasilitas yang tersedia Kemudian, bagi para investor yang ingin menanamkan modal Dapat langsung mengakses menu pendanaan Implementasi Pesona Jateng In dimulai dari yang pertama Koordinasi pihak terkait yang berputih Satu, Dinas Pariwisata Jawa Tengah Yang merupakan pihak berwenang dalam penyusunan regulasi, monitoring dan juga evaluasi Dua, Otoritas Jasa Keuangan berperan dalam pengawasan kegiatan usaha Terkait pendanaan pada aplikasi Pesona Jateng In Yang ketiga, ada investor yang berperan dalam menyalurkan permodalan Untuk pengembangan dan juga pelaksanaan aplikasi Pesona Jateng In Yang keempat, ada masyarakat Jawa Tengah disini berperan dalam pengelolaan destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah Serta berperan sebagai tour guide Yang kelima, yaitu ada akademisi yang akan bekerja sama dengan pemerintah dan tim IT Untuk merancang, membuat dan mengembangkan aplikasi Pesona Jateng In Langkah-langkah implementasi aplikasi Pesona Jateng In dimulai dari yang pertama yaitu Persiapan pembuatan aplikasi yang terdiri dari tahap pembuatan aplikasi menggunakan iBuild app Serta tahap promosi menggunakan media sosial Yang kedua, ada pelaksanaan aplikasi Yaitu di mana seluruh pihak yang terlibat saling berintegritas untuk memanfaatkan aplikasi Yang mendukung promosi dan juga pendanaan pada pariwisata Jawa Tengah Ketiga, ada pengawasan pelaksanaan aplikasi Ditujukan untuk mengetahui apakah aplikasi sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya atau belum Untuk memperkuat program kami, penulis juga telah melakukan penyebaran angkat kepada 30 responden Dengan sasaran masyarakat umum Kemudian data kami olah menggunakan skala Likert Dari hasil analisis olah data tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi Pesona Jateng In layak diimplementasikan Dengan keberhasilan pada marketingan sebesar 77% Dewan juri yang terhormat, berikut ini merupakan teman implementasi digital application Pesona Jateng In Yang dimulai dari pencetusan gegesan hingga evaluasi Berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan Maka dapat disimpulkan bahwa Pesona Jateng In merupakan aplikasi inovatif dan kekinian Yang memiliki berbagai menu yang dapat mengudahkan penggunanya Aplikasi ini masih dalam tahap pengembangan Sehingga nantinya dapat diunduk melalui Google Play Store dan Apps Market Tujuan utama adanya aplikasi ini adalah untuk branding, promoting, dan marketing pariwisata di Jawa Tengah Demikian presentasi dari Abdi Ramatim Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi Taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh